Intro Berita duka datang dari dunia perfilman Indonesia Aktris senior Mika Wijaya meninggal dunia pada Selasa, tanggal 3 Mei tahun 2022 pukul 19.30 di usia 82 tahun Kabar duka meninggalnya Mika Wijaya dikonfirmasi langsung oleh putri sulung Inalilahi wa inalilahi rojiun telah berpulang ibu kami, orang tua kami, ibu hajah Mika Wijaya Terima kasih doa dari teman-teman insyaallah khusnul khotimah Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan atau kehilafan mamah, kata Nia Zulkarnain Menurut Nia Zulkarnain, sang ibu sempat dirawat di rumah sakit selama bulan puasa akibat penyakit diabetes yang dideritanya Akan tetapi, penyakit yang diderita oleh Mika Wijaya ternyata lebih serius dari perkiraan Sementara keluarga belum mengetahuinya, akhirnya kanker dan memang terus terang anak-anak tidak tahu, kata Nia Zulkarnain menjelaskan Menurut Nia, Mika Wijaya merupakan sosok ibu yang sangat baik dan tidak pernah menceritakan masalah kepada anak-anaknya Mama itu sosok ibu yang tidak pernah marah, jadi mama sakit pun diam saja Kita semua tidak tahu, kata Nia Zulkarnain Sebelumnya, Mika Wijaya sempat pulang ke kediamannya untuk merayakan Idul Fitri 2022 bersama keluarga besar Akan tetapi, kondisi aktris senior itu memburuk pada malam takbiran menjelang Idul Fitri Sehingga akhirnya meninggal dunia di kediamannya pada Selasa, tanggal 3 Mei tahun 2022 Menurut Nia, sang ibu, Mika Wijaya Akan dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, Bintaro Raya, Jakarta Selatan Mika Wijaya dimakamkan dalam satu liang lahat bersama sang suami Diki Zulkarnain, yang telah lebih dahulu berpulang Menurut Nia, Mika Wijaya dimakamkan bersama dengan suami itu atas permintaan sang almarhum ayah Mika Amalia lahir di Bandung pada tanggal 17 Maret tahun 1940 Dia sudah menjadi bintang film sejak usianya belasan tahun setelah mengawali karir sebagai penyanyi di Ereri Palembang Film pertama yang dibintangi Mika adalah Gagal pada 1955 Tapi ia paling dikenal lewat penampilan di film Tiga Darah, 1956 Karya Usmar Ismail Film bergenre komedi musikal itu melambungkan nama Mika bersama Citra Dewi dan Indriati Iskak hingga ke Mancanegara Pada 1965, Mika menikah dengan Diki Zulkarnain Pernikahannya dengan bintang film si Pitung ini awet sampai sang aktor berpulang pada 1995 Dari pernikahan tersebut, Mika dan Diki dikaruniai empat orang anak Termasuk produser dan aktris Nia Zulkarnain Setelah itu, Mika main di banyak film, terutama usai bergabung bersama Teguh Karya yang mendirikan grup teater populer Sepanjang karirnya, Mika pernah dinobatkan sebagai pemeran utama wanita terbaik di Festival Film Indonesia, FFI Setelah berperan dalam film Gadis Kerudung Putih, 1967 Mika juga aktif bermain di berbagai sinetron dalam lima tahun terakhir Yaitu Kekasih Bayangan, 2017, Aca-Aca Nehi-Nehi, 2018, serta Supir dan Majikan, 2019 Mika adalah pekerja seni lintas generasi Dia meninggal saat usianya 82 tahun Pihak keluarga menyatakan Mika Wijaya meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2022 pukul 19.30